Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampo rasun, kak sadaya wargi, semua yang sedang berbahagia disyukur Alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa umur jika kita bisa beribadah, masih diberi nikmat Allah kesehatan jika kita bisa merasakan dari sholat jubitri, diberi nikmat iman Islam bisa merasakan nikmatnya beribadah, komadon, dan kebaran diberi nikmat lainnya yang tentunya tidak terbilang biasanya di jam-jam ini kami sedang menyelenggarakan open house tapi ini pertama kalinya dalam sejarah kita melaksanakan open house digital biasanya berkembur dengan seluruh warga dan tentunya kita semua Pak UU yang saya hormati, Pak Wagyu, mengatakan di tempatnya masing-masing para relawan juga hadir Pak Giai Ramani Ahyal dari MKUB juga para petugas di Cikopo disuruh mewakili gara-gara di kamera Pak salam dari semua warga Jawa Barat yang saya wakili di tengah yang lain kebadah dan gembira Bapak Ibu semua di Cikopo mewakili semua petugas yang hadir baik TNI, Polri, maupun BISU Anda adalah Patril Kansa doang saya semoga membalas tugas negara Anda ini dengan berlipat-lipat kemudian hari hadiahnya selalu adalah kita mendoakan Bapak Ibu semua dalam ibadah kita mudah-mudahan selalu diperkuatkan Bapak Ibu yang saya hormati ya ini mungkin pertama kali kita halal-halal tentunya adalah pikot seperti ini yang penting pesannya sampai ke hati dan pikiran kita walaupun secara fisik kita tidak bisa bersentuhan tidak bisa bertemu selalu di bagi musibah selalu ada hikmah hikmahnya ternyata kita lebih mulai paham dengan teknologi hikmahnya hemat biaya dan tentunya menunjukkan bahwa kita tidak boleh menyerah oleh Covid kita tidak boleh menyerah kita cari cara baru supaya hidup mat kita bisa hormat lagi mungkin tidak dengan gaya yang apa-apa tapi dengan gaya yang baru tapi niat dan urusan selesai Ramadhan sudah lewat saya doakan semuanya diberi Allah umur panjang supaya kita bisa bertemu lagi di Ramadhan tahun depan ya mudah-mudahan di Ramadhan tahun depan kita bisa kembali ke kebiasaan lama melaksanakan ibadah di rumah orang tua kita dan bersalaman-salaman saling memaafkan juga saya sangat bahagia bisa menyiapkan perwakilan Kepala Desa ya dan Pak Arwal dari Pak Dede dari Abdesi juga dikoordinasikan oleh Pak Dede Sokardis, Laku Kadis dan tentunya ini mewakili semua yang ada di sini sedikit hikmah terkait Ramadhan saya doakan semua lulus ya ibaratnya Ramadhan itu ujian pembagian rapornya itu adalah hidrol fitri dan pembagian rapornya itu bukan berupa baju baru hadiahnya bukan berupa mudik fisik ke kampung kalaman tapi keyakinan bahwa kita menang ya menang melawan nafsu-nafsu yang merusak kita selama setahun menang terhadap hal-hal negatif yang hadir dalam diri kita kita tidak bisa mengontrol apa negatifitas yang ada di orang lain tapi kita bisa mengontrol supaya negatifitas tidak hadir dalam diri kita kita tidak bisa mengontrol datang tidak ada bencana alam awal 2020 kita disergap oleh bencana alam itu di luar dari kita kita tidak bisa mengandalkan datangnya Covid itu sudah ada di luar dari kita kita tidak bisa mengandalkan kita tidak bisa mengandalkan kita tidak bisa mengandalkan kita tidak bisa mengandalkan juga kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh orang lain di sekeliling kita kita tidak bisa mengandalkan 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 Kita bisa mengakrol supaya kita jangan sama-sama menebar kebencian, yang terdebar adalah perdamaian. Kita bisa mengakrol agar kita berlatih mudah memaafkan walaupun kita isolini. Kita bisa mengakrol bahwa kita ini orang baik dan kebaikan harus mengalahkan keburungan. Dalam kehidupan, Bapak-Ibu bisa menyaksikan kalau ada kebaikan dibalas oleh keburukan itu namanya jolib. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk kategori pertama itu. Kemudian jika keburukan kepada kita, dibalas lagi oleh kita dengan keburukan itu namanya dendam. Mudah-mudahan juga kita tidak sering masuk golongan orang pemerintah. Tapi kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan, mudah-mudahan itu adalah keseharian kita walaupun itu namanya adalah kewajaran. Tapi saya doakan suatu hari kita bisa masuk kategori di mana kalau ada keburukan kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Itu baru namanya kemuliaan. Jadi, nah setelah lebaran, pastilah kita akan kembali ke rutinitas, kebodaan-bodaan, kekantangan. Mudah-mudahan kita tidak kembali ke pola yang ramah. Kalau ada yang berbohong, kemudian hoax, kemudian menjelekan kita di Mexico, kita balas saja dengan kebaikan. Di sini ada relawan, ada kuduk-kuduk berjawes, ada jawa yang lain-lain. Kita harus lebih mulia, kita balas dengan kalimat-kalimat bahasa yang lebih berahlang, lebih baik. Mereka mencoba membawa kita turun ke kerajaan mereka, kita balas dengan kita menaikkan kerajaan ala kita. Jangan sama-sama ikut turun. Nah, kebarat dari Lufitri adalah kemenangan. Bukan soal baju baru, bukan soal munculan ke kampung, tapi kemenangan kita terhadap kawan-kawan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Jawa Barat tentangannya cukup berat, ya. Karena COVID-19 ini mengacak penduduk terbesar se-Indonesia yang ada di Jawa Barat, karena jumlah kami ini 50 juta. Jadi, COVID-19 ini penyakit yang mengancam populasi. Makin tinggi populasinya, ancamannya semakin besar. Karena COVID-19 ini penyakit kerumunan. Di mana ada kerumunan, di situ ada COVID-19. Sebelum ada obatnya, sebelum ada vaksinnya, mari bersama-sama kita menjauhi kerumunan. Mari sama-sama kita menghindari kerumunan, jangan menciptakan kerumunan. Kerumunan tidak pilih-pilih jenis kegiatan. Kerumunan bisa di tempat belajar, kerumunan bisa di tempat sosial, kawinan, kepulauan, reunian. Kerumunan bisa di pasar, kerumunan juga bisa di tempat ibadah. Jadi, jangan diperkenkatkan, ini boleh, tidak boleh. Selama itu namanya kerumunan, itu sebaiknya kita hindari dulu, sebelum obat dan vaksin COVID-19 ini hadir. Jadi, pakai lain mungkin itu bisa juga kita sosialisasikan, jangan menikotomikan. Yang penting kita semangat, ada kerumunan, ada COVID-19, tidak ada kerumunan jauh dari COVID-19. Sebelum lebaran, posisi Jawa Barat ini terkendali. Hasil PSBB 3 lapis, PSBB Borebe, Batu Kaya dan Provinsi, menghasilkan data pasien turun setengah bulan lalu, rata-rata 40-an per hari. Sebelum lebaran, 20-an kasus per hari. Sebelum PSBB, pasien yang dirawat di rumah sakit, 430-an, sekarang turun ke 270-an. Sebelum PSBB, kecepatan virus skala tiga, artinya tiga orang waktu lari dalam sehari, oleh satu orang, sekarang sudah sepertiga. Nah, ini adalah kerja bersama. Gara-gara itu, beberapa hari lalu, Bapak-Ibu, Bukus Tugas Jawa Barat diberi apresiasi sekali Bukus Tugas untuk mendalam COVID-19 terbaik dari seluruh provinsi oleh Bukus Tugas Pusat. Jadi, dia membawakan.